Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat video animasi seperti ini menggunakan kanpa. Nah disini saya akan bagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama adalah pembuatan karakter animasi. Yang kedua adalah pembuatan voiceover animasi. Dan yang ketiga adalah pengeditan video animasi. Sehingga nanti teman-teman bisa langsung praktek menggunakan cara-cara yang akan saya sampaikan di video kali ini. Nah untuk cara ini kalian bisa gunakan kanpa untuk pengeditannya. Nah untuk lebih detailnya kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Let's go! Oke teman-teman disini kita langsung aja masuk ke tahapan yang pertama yaitu pembuatan karakter animasi. Nah untuk membuat karakter animasi seperti ini kalian bisa cari animate from audio yang ada di google. Kemudian kalian tinggal pilih aja pilihan yang paling atas ini dari adobe.com. Nah setelah itu kalian tinggal login aja pake akun google kalian ya. Karena disini sudah bisa login menggunakan akun google. Nah nanti akan ada tampilan seperti ini. Kalau misalnya kalian sudah login. Nah disini saya sudah login pake akun saya. Nah langkah berikutnya kita akan atur dulu untuk ukuran videonya. Untuk ukuran videonya ini disesuaikan dulu ya. Nah misalnya teman-teman mau pake ukuran untuk youtube. Berarti kita pake yang landscape ya. Nah disini atau disini juga sudah ada formatnya. Jadi kita bisa pilih berdasarkan sosial medianya. Contoh kita youtube. Nah lalu kita pilih yang 16 banding 9. Nah seperti ini. Kemudian disini langkah berikutnya. Untuk backgroundnya kita akan rubah dulu ya. Untuk backgroundnya kita akan rubah ke warna hijau green screen. Jadi kita pilih yang agak terang kayak gini. Supaya nanti pas pengeditannya itu gampang. Kemudian langkah berikutnya. Disini kita buat dulu karakternya. Nah untuk karakternya ini disini ada banyak sekali karakter animasi yang bisa teman-teman gunakan. Dan ini semua gratis ya. Jadi kalian bisa gunakan misalnya karakter si Maya yang ini ya. Kemudian ada juga karakter Nadia. Ini karakter-karakter baru yang sebelumnya itu belum ada teman-teman. Nah teman-teman juga bisa cek video sebelumnya. Saya juga pernah membahas ini tapi karakter-karakter ini belum ada. Nah sekarang udah di update lagi. Atau mau pake yang sticky. Nah disini kita coba pilih salah satu karakternya. Saya mau pake karakter Zuma yang ini ya. Kayaknya bagus nih. Nah kita pake karakter yang ini. Lalu kita letakkan disini. Nah kayak kira-kira segini. Nah kemudian langkah berikutnya disini kita bisa menambahkan audionya ya. Atau dialog daripada animasinya ini. Jadi nanti bisa teman-teman atur untuk suaranya. Nah untuk suaranya bisa dua cara. Yang pertama di record. Jadi kalian bisa record langsung disini. Atau kalian siapkan dulu audionya. Baik itu rekaman sendiri. Ataupun menggunakan text to speech. Nah disini saya akan coba praktekan menggunakan text to speech ya. Nah untuk text to speechnya. Kalian bisa gunakan suara.ai ya. Kalian cari aja suara.ai di google. Atau kalian langsung aja klik link di deskripsi. Nah di suara.ai ini kalian bisa buat voiceover dengan mudah dan cepat. Bahkan kalian bisa juga buat scriptnya disini. Nah setelah kalian login ke akun suara.ai. Langsung aja kalian masuk ke halaman seperti ini. Dan kita akan siapkan dulu scriptnya. Jadi kita bisa buat scriptnya juga disini. Gitu gak perlu keluar ke website lain lagi. Nah kita pilih yang menu template. Nah setelah itu disini banyak sekali ya. Kalian juga bisa membuat artikel untuk blog. Bahkan disini kalian juga bisa untuk konten-konten seperti sosial media. Disini juga sudah ada ya. Caption instagram, instagram hashtag. Dan berbagai macam fitur lainnya yang ini keren banget sih website-nya. Nah kalian pilih yang menu video ini ya. Setelah itu kalian disini bisa pilih yang video script. Nah kemudian langkah berikutnya disini kalian atur dulu untuk bahasanya. Kalian pilih bahasa Indonesia pastinya ya. Kecuali kalau kalian ingin targetnya itu luar negeri ya. Kalian sesuaikan dengan tujuan negara targetnya. Nah di Indonesia sendiri disini ada beberapa versi ya. Ada Indonesia yang versi asli Indonesia. Ada juga yang versi Jawa. Atau dengan logat Jawa ya. Nah disini saya akan pakai yang Indonesia asli ya. Indonesia-Indonesia. Nah setelah itu disini kita tinggal masukkan saja perintahnya. Ya misalnya buatkan script intro youtube. Atau kalian juga bisa buat disini buatkan cerita anak singkat yang menarik dan lucu misalnya kayak gini. Nah kemudian kalian disini untuk creativity-nya. Jadi creativity ini adalah nanti text-nya itu akan tingkat kebagusannya itu mau seperti apa. Nah temen-temen bisa pilih yang average atau high ya. Jangan pilih yang low. Karena yang low itu nanti baku banget gitu bahasanya. Jadi kalian pilih aja yang average. Ya kemudian disini untuk tone-nya kalian bisa pilih casual. Jadi nada bicaranya itu mau kayak apa. Mau lucu, mau casual, mau yang professional atau yang excited juga ada ya. Oke saya mau pilih yang casual aja ya. Lalu untuk number of results kalian pilih satu aja. Nah disini bisa kalian munculkan juga sampai dengan 5. Jadi hasilnya nanti bisa 5 versi langsung. Nah kemudian untuk max result length. Jadi kalian disini bisa menambahkan maksimal berapa kata gitu. Nah saya disini yang ingin membuat hanya 500 kata aja ya. Jadi gak banyak. Nah kemudian disini dokumennya kita masukkan aja misalnya cerita 1. Nah untuk disini kita pilih yang select workbook name ya. Kayak ini ya. Kalau ini udah gak usah diapa-apain. Nah kemudian kita pilih generate text. Nah nanti akan langsung dibuatkan secara otomatis ya untuk ceritanya. Nah kita tunggu saja dan ini cepat ya. Jadi gak lama suara.dia ini akan langsung memproses perintah yang kita masukkan di bagian ini ya. Nah jadi kalian tinggal masukkan aja perintahnya sama halnya kayak kalian pakai chat giviti. Nah kita tunggu saja sampai hasilnya keluar. Oke disini untuk hasil ceritanya itu sudah keluar. Jodohnya juga sudah disediakan. Jadi kalian gak perlu bingung judohnya apa gitu. Nah disini ada jodohnya petualangan si kancil dan teman-teman. Nah lalu disini naratornya udah ada. Si kancilnya udah ada. Jadi kalian bisa menentukan nih di bagian sini. Nah ini untuk ceritanya udah selesai. Kemudian ya langkah berikutnya tinggal kita pilih yang AI voiceover. Ya kalian pilih AI voiceover seperti ini. Nah klik new tab biar nanti kalian bisa langsung kopas. Nah kemudian disini untuk voiceovernya kalian bisa pilih dulu ya. Untuk bahasanya kalian bisa pilih yang bahasa Indonesia. Nah indonesianya disini kalian pilih yang Indonesia. Nah Indonesia ini atau yang Indonesia Jawa ya. Javanese yang ini. Nah kita pilih yang Indonesia. Lalu untuk pilihan suaranya disini kalian bisa pakai beberapa pilihan karakter suara. Ya ada yang Ardi, Arief, Aulia, Dewi. Ya sesuaikan dengan karakternya. Nah tadi kita pilih yang karakter ini ya. Ini karakternya cewek jadi saya akan pakai yang si Aulia ini ya. Kemudian disini untuk audionya kita namakan saja audio 1 ya. Lalu berikutnya di bagian sini untuk formatnya kalian mau pakai apa. Mau MP3 ataupun format-format lainnya kalian bisa pilih. Nah kemudian disini CS-nya kalian bisa pilih yang karakter. Empasis-nya kalian bisa pilih moderate. Volume-nya kalian bisa sesuaikan. Saya pilih medium saja. Speed-nya medium. Pitch-nya juga medium. Nah pause-nya jedanya aja ya. Jadi kecepatan berbicara itu mau berapa gitu. Misalnya saya mau pakai yang 0 aja ya. 0 jadi normal gitu. Nah kemudian disini tinggal masukkan aja text-nya disini. Text yang tadi sudah kita buat disini. Kita masukkan disini. Nah kalian bisa copy semuanya. Nah disini untuk menghemat waktu. Jadi saya akan pakai yang segini aja ya. Nah kemudian langkah berikutnya tinggal kita masukkan disini. Dan kira-kira segini. Lalu disini tinggal kita pilih sintesis. Ya sintesis. Kita pilih sintesis atau kita dengarkan dulu bisa. Nah kita pilih sintesis. Nah oke disini untuk hasilnya sudah keluar. Nah sekarang langkah berikutnya tinggal kita download aja ya. Untuk hasil videonya atau hasil audionya kita download disini. Nah setelah itu disini kita masukkan aja audio 1. Lalu kita save. Nah setelah itu kita masuk lagi ke animate from audio. Nah berikutnya tinggal kita pilih yang ini ya. Cost and audio file. Lalu kita masukkan audio yang tadi sudah kita buat disuara.ai. Nah disini kita tunggu saja sampai hasil ininya sudah selesai ya. Nah ini sedang diproses dulu. Oke disini untuk hasilnya sudah selesai. Nah tinggal kita play aja hasilnya sementara itu seperti apa. Nah disini kita bisa play dulu. Nah kayak gitu ya untuk hasilnya. Nah kalau misalnya sudah bagus tinggal kita download aja. Disini kita tinggal download. Nah ini nanti akan langsung otomatis terdownload. Nah kemudian tinggal kita masukkan aja audio 1. Ya audio 1a berarti. Nah kalau misalnya gak muncul download otomatis. Kalian pilih yang ini ya. Yang try again. Jadi nanti akan muncul ke sini. Kalau misalnya gak otomatis. Nah biasanya kalau di hp itu gak otomatis terdownload. Jadi kalian perlu ngeklik link disini. Oke nah berikutnya kita masuk ke kanva. Lalu kita pilih yang video. Dan disini kita pilih dulu untuk ukuran videonya. Nah disini saya akan pakai yang ukuran 920 x 1080 pixel ya. Nah kemudian langkah berikutnya disini tinggal kita atur dulu untuk backgroundnya. Untuk backgroundnya kalian bisa gunakan background yang ada di kanva. Yang juga banyak banget ya untuk researchnya itu udah banyak. Nah disini kita cari di menu elemen. Dan kita cari kartun background ya. Kartun background. Nah kemudian teman-teman masuk ke menu video. Nah setelah itu disini ada banyak background video animasi yang bisa teman-teman gunakan. Misalnya mau pakai yang ini. Ini bisa. Atau mau pakai yang kayak gini ya. Kayak matahari teletabis ya. Kayak gini teman-teman juga bisa. Ya terus saya mau pakai yang mana ya. Saya akan coba cari dulu. Nah ini kayaknya bagus nih ya. Nah ini kayaknya bagus. Dan kita pilih set video as background. Nah kemudian kita upload dulu hasil video karakter yang tadi sudah kita buat. Kita pilih upload. Kemudian kita masukkan audio yang tadi ya. Yang karakter tadi yang sudah kita gabungkan audio dan karakternya. Lalu pilih open. Nah disini nanti akan langsung masuk ke menu video. Jadi di kanpa itu selain kalian juga bisa upload gambar. Kalian juga bisa upload video dan juga audio. Jadi kalian bisa menambahkan voiceover itu di audio menggunakan kanpa. Hanya saja di kanpa memang saat ini belum tersedia untuk text to speed secara otomatis. Mungkin kedepannya bisa ya ditambahkan ya. Tim kanpa yang menonton video ini mudah-mudahan nanti bisa ditambahkan tuh. Pokoknya makin keren. Nah atau juga teman-teman bisa gunakan karakter di kanpa ya. Yang menggunakan DID. Nah tutorialnya sudah saya asar di video sebelumnya. Dicek aja ya nanti. Nah disini kalau udah. Nah ini sedang di upload dulu ya. Kita tunggu aja. Nah kalau udah beres semua ini berarti udah beres. Nah kemudian kita klik. Nah setelah itu disini kita hapus dulu untuk backgroundnya ya. Karena gak mungkin kan kayak gini. Kayak tempelan banget gitu. Gak kurang estetik gitu. Nah berikutnya kita pilih edit video. Setelah itu disini kita pilih background remover. Nah jadi di kanpa juga udah bisa ya. Mikro remover. Pokoknya ini keren banget ya fitur-fiturnya. Sekarang tuh makin canggih teman-teman. Nah makanya teman-teman pantangin terus channel ini. Biar teman-teman tuh selalu update fitur terbaru di kanpa. Karena saya sering bahas banget aplikasi kanpa ini. Di video-video yang saya share di channel ini. Oke. Oke kita tunggu aja nih sampai selesai. Ini gak lama kok. Oke disini untuk videonya udah berhasil. Dihapus nih backgroundnya. Nah kita lihat. Nah disini kalau belum ini. Ada tampilan kayak hitam gradasi gitu ya. Nah sebenarnya itu udah gak ada ya. Ini udah kehapus. Jadi kita bisa abaikan aja. Nah kalau di klik kayak gini. Ini akan hilang. Hitam-hitam kayak tadi. Nah kayak gini ya. Nah disini kita letakkan dulu karakternya. Yang bagus ya penempatannya. Misalnya kita tempatkan disini. Ya atau di jalan ini ya. Di tengah-tengah. Tapi kena mataharinya. Jadi kurang bagus nih. Saya akan tempatkan disini aja. Nah disini nanti temen-temen bisa bikin dua karakter juga ya. Misalnya disini tinggal temen-temen tambahkan aja karakter lainnya. Oke contoh saya mau pakai yang ini ya. Misalnya temen-temen mau pakai tambahkan satu karakter lagi. Nah tinggal ditempatkan aja disini. Kayak gini. Nah karena ini tadi satu karakter ya. Karena ini tugasnya itu narasi. Naratornya. Jadi saya akan pakai yang ini aja satu. Oke berikutnya kita apply dulu untuk hasilnya. Nah disini temen-temen bisa menambahkan ini ya. Menambahkan apa ya. Menambahkan elemen lainnya. Misalnya si kancil kan. Ini membahas si kancil. Nah disini kita cari aja. Misalnya si kancil itu apa sih. Kancil ya. Si kancil. Ada gak disini. Kancil. Nah disini saya akan pakai kancil ya. Kancil. Nah pokoknya kayak gini sih kancil ya. Kayak kira-kira kayak gini. Nah kemudian temen-temen pilih animate. Dan disini temen-temen bisa pilih create and animation. Nah ini ada fitur baru juga di kanpa. Jadi kalian tinggal gambar aja. Gerakan kemana. Kita tinggal di drag aja seperti ini. Nah nanti akan. Dia akan otomatis. Nah kemudian. Kalau mau kembali ya. Kita gambarkan lagi kembali kesini. Nah jadi nanti akan kayak gini. Si kancilnya. Oke selain si kancil. Nah temen-temen juga bisa menambahkan hewan-hewan lainnya. Misalnya mau menambahkan di belakangnya itu. Mau ada hewan-hewan lainnya. Misalnya domba ya. Ya kita cari ship. Nah oke disini. Kita bisa cari. Domba-domba yang lainnya. Misalnya pakai yang. Ini ya. Misalnya memakai yang ini. Ya atau yang lebih. Sesuai lah dengan ini juga bisa. Disini kita bisa menambahkan. Lalu kita pilih animate lagi. Dan kita tambahkan disini. Ya kita tambahkan lagi disini. Kita gambar lagi. Nah dombanya biar. Berjalan-jalan ya. Nggak stuck di tempat gitu. Kesini. Ya pokoknya. Sekreatif temen-temen lah. Disini saya cuma ngaco sih ya. Jadi dombanya berjalannya kayak gini gitu. Nah kayak gini lah. Kira-kira seperti itulah temen-temen. Nah kalau misalnya mau. Gini ya. Movement style juga bisa dirubah. Mau smooth kayak gini bisa ya. Jadi smooth tuh. Jadi nggak terlalu. Kasar banget gerakannya. Atau yang steady. Kalian juga bisa kayak gini. Yang mengambang gitu ya. Nah disini kita bisa. Letakkan juga. Kecepatannya. Biar nggak terlalu cepat. Juga bisa ya. Speednya. Kemudian kita pilih down. Dan disini udah beres ya. Nah temen-temen juga bisa. Merubah lagi posisinya. Misalnya mau di belakang ini. Atau mau di depan juga. Boleh ya. Biar berdekatan. Misalnya seperti ini. Ya silahkan. Tergantung nanti. Editing temen-temen. Oke. Nah kalau udah. Tinggal kita export aja. Nah kita pilih download. Dan kita pilih yang 1080p. Lalu kita download. Dan udah deh. Videonya udah beres. Tinggal temen-temen upload ke youtube. Dan insya Allah aman ya temen-temen. Karena ini kan kontennya itu original temen-temen. Nah lebih aman lagi. Suaranya itu pakai suara asli. Jadi itu akan lebih aman. Tinggal temen-temen nanti rubah di bagian background. Itu sesuaikan. Biar nggak terkena konten berulang. Kalau backgroundnya itu sama semua itu. Kemungkinan ya. Kemungkinan temen-temen akan. Kena konten berulang. Tapi kalau. Backgroundnya itu dirubah-rubah. Temen-temen cari background yang bagus lagi. Itu bisa bagus lebih bagus ya. Atau temen-temen juga bisa menambahkan background-background yang berbeda di setiap videonya. Jadi nggak. Sudah. Background ini tuh nggak. Background ini terus gitu. Nah. Nah jadi gitu temen-temen untuk cara pembuatan animasi. Nah untuk hasil videonya kurang lebih seperti ini. Di hutan yang indah. Hiduplah seekor kancil yang cerdik. Suatu hari. Si kancil bertemu dengan teman-temannya. Si kelinci dan si tupai. Si kancil. Hai teman-teman. Apa kabar? Si kelinci. Kami baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Si kancil. Saya baik-baik saja. Apa kalian mau bergabung denganku untuk menjelajahi hutan ini? Dan temen-temen bisa membuatnya itu menggunakan kanpa ya. Dan juga menggunakan animat perm audio untuk membuat karakter animasinya. Sebelum kita lanjut. Buat kalian yang ingin membuat animasi. Kini gak harus pusing-pusing lagi. Buat mikirin gimana caranya bikin animasi yang bagus dan berkualitas. Kini kalian bisa bikin animasi dengan instan dan sekeren ini. Hanya dengan menggunakan powerpoint saja. Kalian bisa gunakan oleh video animatun 3. Buat bikin animasi sekeren ini. Hanya dengan menggunakan powerpoint. Di dalamnya ada 12 modul yang bisa kamu gunakan untuk membuat berbagai macam video animasi. Dan kalian juga akan mendapatkan ratusan aset dan karakter animasi yang bisa kalian kreasikan lagi untuk berbagai macam kebutuhan video animasi. Buat kalian yang ingin mendapatkan semua fitur tadi. Langsung aja gunakan oleh video animatun 3. Dan jangan lupa masukkan kupon RidwanTamami24 untuk mendapatkan potongan harga sampai dengan 50%. Linknya saya taruh di deskripsi ya. Nah gitu aja sih untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya RidwanTamami. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.